Oke teman-teman setelah menunggu di jam kerja ya dan kita juga sudah dihubungi oleh wakil pialang dari broker forex EMF ini Disini kita sudah mendapatkan email ya bahwasannya live account anda telah berhasil dibuat Halo semuanya selamat datang kembali di channel Auliaris Nah pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara daftar di broker forex EMF Nah broker forex EMF ini merupakan salah satu broker lokal yang sudah diawasi oleh BAPEPTI Dan kalau kita cek di wikiFX broker forex EMF ini sudah mendapatkan skor yang cukup tinggi yaitu 8,36 Dan disini juga dia sudah terlisensi di BAPEPTI dan ICDX ya Dan kalau kita cek juga di Instagramnya Instagramnya itu sudah ngepost sekitar 1.149 kiriman ya dengan 13.000 pengikut Dan juga disini kalian bisa lihat broker ini sudah mulai beroperasi itu sejak tahun 2004 ya Dan dari segi keamanan juga dia sudah teregulasi di BAPEPTI Untuk melakukan pendaftaran di broker ini caranya cukup gampang ya Kalian tinggal klik aja link pendaftaran yang sudah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini Setelah kalian klik link tersebut kalian akan diarahkan ke halaman ini Nah setelah sudah di halaman ini kalian bisa langsung isikan nama lengkap kalian Kemudian alamat email aktif kalian Kemudian nomor WhatsApp kalian disini ya Nah setelah itu kalian bisa langsung checklist aja disini Saya telah membaca dan menerima kebijakan privasi Setelah itu kalian bisa langsung klik create account Nah kemudian untuk keamanan data Masukkan kode verifikasi yang telah dikirim di WhatsApp Nomor yang sudah kita isi tadi ya Nah kode verifikasinya ada 6 Silahkan kalian masukkan kode verifikasinya disini Setelah itu kalian bisa langsung klik process verifikasi Nah setelah itu maka disini kita sudah otomatis login ya Disini sudah muncul nama kita Nah selanjutnya kalian bisa langsung klik aja disini ya Maka nanti akan muncul visit client area Oke kita klik aja visit client area Setelah kita klik visit client area kita diarahkan ke halaman ini Nah disini secara otomatis broker forex Forex emx ini langsung membuatkan kita akun demo ya dengan rincian sebagai berikut Nah selanjutnya untuk melengkapi pendaftaran kita bisa langsung klik aja disini ya Buka akun real Nah setelah kita klik buka akun real Maka kita akan diarahkan ke halaman pilihan akun yang disediakan oleh broker forex emx Nah disini kalian bisa langsung lihat-lihat terlebih dahulu ya Kira-kira akun mana yang ingin kalian gunakan Nah di video kali ini saya gak akan menjelaskan perbandingan jenis-jenis akun mereka ya Karena mungkin akan terlalu lama Jadi akan saya jelaskan perbandingan jenis-jenis akun mereka ini Di video selanjutnya ya teman-teman Nah disini saya akan contohkan membuka light akun aja ya Karena di light akun ini ada keterangan bahwasannya ini cocok untuk trader pemula yang memiliki modal kecil ya Karena disini mereka menyediakan leverage itu 1 banding 400 Sementara untuk standar akun dan pro account Leverage yang mereka sediakan itu maksimalnya adalah 1 banding 100 saja ya Oke paham ya teman-teman disini kita akan coba buka akun light account ya Disini kita klik aja buka akun real Maka kita diarahkan ke halaman ini ya Selangkah lagi perjalanan trading anda dimulai Silahkan masukkan 6 digit kode yang udah dikirimkan ke alamat email yang udah kita daftarkan tadi ya Oke disini saya masukkan terlebih dahulu kode OTPnya Oke disini saya sudah memasukkan kode OTPnya ya Kita bisa langsung klik aja submit Nah setelah itu kita diarahkan ke halaman ini ya Nah disini silahkan kalian isikan tanggal lahir kalian terlebih dahulu Kemudian di pilihan tipe akun kita disuruh milih lagi ya Padahal tadi kita udah milih Nah disini tinggal kalian ubah aja ke light ya Seperti ini Kemudian kalian bisa scroll ke bawah Nah di bagian bawahnya ini ada pilihan rate ya Kalian bisa menggunakan fixed rate yang 1 dolarnya itu bernilai 10.000 rupiah Ataupun fixed rate yang 1 dolarnya itu bernilai 14.000 rupiah Ataupun kalau kalian tidak menyukai fixed rate kalian bisa menggunakan floating rate ya Rate nya itu akan berubah-ubah Sesuai dengan waktu ketika kalian melakukan transaksi Nah disini kita pilih aja fixed rate yang 1 dolar 10.000 ya Supaya perhitungannya lebih gampang Kemudian di bagian deposit awal ini kalian tinggal tentukan ya Kalian mau deposit berapa Dan untuk minimal depositnya adalah 2,5 juta Oke disini kita bisa contohkan aja langsung dengan 2,5 juta ya teman-teman Nah setelah itu maka disini akan muncul tulisan komisi yang dibebankan 5 dolar per lot Nah kalian bisa langsung klik aja lanjut Kemudian muncul pop up seperti ini ya Konfirmasi akun trading kalian Kalian lihat terlebih dahulu apakah akun trading yang kalian pilih itu sudah benar atau belum ya Disini tipe akunnya lite ya Kemudian rate nya kita pilih 1 dolar sama dengan 10.000 Kemudian deposit awalnya 2,5 juta Dan komisi per lotnya adalah 5 dolar Nah selanjutnya kita disuruh untuk menyiapkan dokumen kita Yaitu KTP Kita bisa langsung klik aja lanjut Selanjutnya kita diarahkan ke halaman ini ya Nah di bagian data utama ini kita disuruh untuk mengupload 2 foto Yaitu foto pertama kita harus upload foto diri kita memegang kartu KTP ya Seperti ini Kemudian foto kedua disini kita disuruh untuk upload foto KTP kita ya Seperti ini Nah silahkan teman-teman bisa langsung upload aja Foto selfie kalian memegang KTP disini Kemudian foto KTP kalian upload disini Oke disini saya upload keduanya terlebih dahulu Oke disini saya sudah mengupload foto selfie dengan KTP dan juga foto KTP saya ya Kemudian kita bisa langsung scroll ke bawah Nah di bagian bawah ini kalian harus melengkapi data diri kalian ya Di bagian nama, email, dan nomor handphone itu sudah terisi secara otomatis Nah kalian tinggal melengkapi aja misalnya di bagian tempat lahir Kemudian kalian bisa scroll ke bawah lagi Nah disini kalian tinggal isi aja identitas kalian ya Misalnya KTP berarti kalian disini isi nomor induk KTP kalian Kemudian jenis kelaminnya Alamat sekarang ya Kemudian isikan provinsi kalian, kota kalian yang sesuai dengan KTP kalian ya Nah setelah itu kalian bisa scroll ke bawah lagi ya Di bank info untuk deposit dan withdrawal Ya disini di bagian nama bank kalian isi nama bank yang mau kalian daftarkan untuk deposit dan withdrawal Kemudian disini kalian isi nomor rekeningnya Untuk atas nama ini akan otomatis tercantum nama kalian ya Jadi pastikan nama yang kalian daftarkan itu harus sesuai dengan nama yang terdaftar di nomor rekening yang mau kalian daftarkan Setelah kalian sudah mengisi semuanya, kalian bisa langsung klik lanjut Oke disini selanjutnya setelah tadi kita sudah mengisi data utama Disini kita disuruh untuk mengisi data pendukung ya Dan disini ada sedikit informasi Bahwasannya Informasi pendukung ini wajib diisi jika equity kalian itu mencapai 25 juta Jadi kalau memang equity kalian itu masih di bawah 25 juta Data pendukung ini nggak perlu diisi ya Nah tapi disini supaya akun kalian lebih aman Nggak apa-apa kita isi aja ya Kita mulai dari tambahkan data diri ini Nah data diri yang bisa kita tambahkan yaitu nama ibu kandung Kemudian disini silahkan kalian isi status perkawinan kalian Yang tentunya sesuai dengan KTP ya Kemudian nomor vaksimili rumah ini bisa kalian nolkan aja ya Kalau memang nggak ada Kemudian status kepemilikan pribadi Kemudian tunjuan pembukaan rekening Nah ini bisa kalian pilih ya Apakah untuk spekulasi, gain dan sebagainya Lalu apakah kalian pernah berinvestasi kalian isi Kemudian bidangnya kalian isi ya Kalian pernah investasi di bidang apa Selanjutnya pengalaman transaksi perdagangan berjangka Apakah kalian pernah melakukan trading forex sebelumnya atau tidak Silahkan kalian pilih Lalu punya anggota keluarga yang bekerja di BAPEBTI atau tidak Kalian jawab tidak ya Kalau memang tidak punya keluarga yang bekerja di BAPEBTI Nah selanjutnya disini Kita ini dulu Kemudian kita bisa langsung upload dokumen pendukung Ya dokumen pendukung ini Bisa berupa kartu keluarga ya NPWP, rekening listrik, targihan kartu kredit, STNK dan sebagainya Silahkan kalian upload dokumen pendukung ini Selanjutnya kalian juga bisa Mengisi tambahan informasi bank ini ya Misalnya kalian buka bank itu di mana Di cabang Kemudian nomor telepon banknya Kemudian jenis rekeningnya Tabungan Kemudian cover rekeningnya juga bisa kalian isi Ya selanjutnya disini Pihak yang dapat dihubungi Ya nomor kontak darurat kalian bisa kalian isi disini Selanjutnya informasi pekerjaan Kalian bisa isikan pekerjaan kalian ya Ini gampang ya isinya teman-teman ya Kalian tinggal isi aja Selanjutnya untuk informasi kekayaan Juga bisa langsung kalian isi aja Berapa kekayaan kalian Oke disini saya akan isi semuanya terlebih dahulu ya teman-teman Oke setelah kalian udah mengisi tadi data-data Pendukungnya disini kita diarahkan ke halaman perjanjian ya Kalian bisa langsung scroll aja Perjanjian ini ke bagian paling bawahnya Nah disini ya teman-teman Nah di bagian pernyataan menerima ini Kalian checklist aja ya ya Kemudian disini kalian bisa langsung Saya setuju lanjut ke dokumen berikutnya Kemudian kita diarahkan ke halaman perjanjian berikutnya Disini kalian bisa scroll lagi ke bagian paling bawah Nah disini kalian bisa langsung klik lagi di bagian ya Kemudian kalian klik saya setuju ini Kemudian ini adalah dokumen selanjutnya Kalian bisa langsung scroll lagi ke bawah Lalu seperti tadi ya Kalian klik ya lagi Kalian klik disini lagi Kemudian ini seperti tadi ya Dokumen selanjutnya Kalian gulir ke bagian paling bawah lagi Kemudian kalian klik ya Kemudian kalian saya setuju Dan lanjut ke dokumen berikutnya ya Jadi nanti dokumennya ini sampai 10 ya teman-teman Ini baru dokumen keempat Kalian tinggal lakukan aja hal yang sama Sampai ke dokumen 10 ya Oke disini saya percepat aja Sampai dokumen 10 teman-teman Oke sekarang saya sudah ada di dokumen 10 Disini kita bisa langsung scroll aja Ke bagian paling bawah lagi ya Dokumen 10 dari 10 ya Ini yang terakhir ya teman-teman Pastikan pernyataan menerimanya ya Kemudian kalian langsung klik lagi Saya setuju lanjut ke dokumen berikutnya Nah kemudian disini kita disuruh Untuk periksa kembali data inputan Sebelum kita menyelesaikan pendaftaran ya Nah disini kalian tinggal cek lagi Kalian scroll aja ke bawah Apakah datanya sudah benar atau belum Nah kalau kalian rasa sudah benar semuanya Kalian bisa scroll ke bagian paling bawah Nah ini adalah bagian paling bawah ya Nah langkah selanjutnya Kalian harus memverifikasi ini ya Developer ini kata-kata ini Nah kata-kata yang ada disini Kalian ketikan disini ya teman-teman Disini saya contohkan Developer ya sama teman-teman ya Tulisannya sama dengan yang di atas ini Kemudian kalian bisa langsung klik submit Kemudian maka selamat Sistem sedang memproses kelengkapan data Anda Untuk pengajuan akun trading sebelum pukul 10 Akan diproses maksimal 30 menit Untuk pengajuan akun di atas jam 10 Akan diproses besoknya ya Oke sekarang tinggal kita tunggu aja Akun kita ini Divalidasi oleh pihak forex emf nya Oke teman-teman setelah menunggu di jam kerja ya Dan kita juga sudah dihubungi oleh wakil pialang Dari broker forex emf ini Disini kita sudah mendapatkan email ya Bahwasannya live account Anda telah berhasil dibuat Itu artinya kita sudah resmi menjadi nasabah dari broker forex emf ini Nah langkah selanjutnya adalah Tinggal kita login aja Ke klien area dari broker forex emf ini ya Kalian tinggal buka aja forexemf.com Kemudian kalian klik di bagian login ke klien area Nah setelah itu silahkan kalian isikan alamat email Ataupun nomor handphone yang udah kalian daftarkan di broker ini Dan juga kalian masukkan password yang udah kalian buat ya Oke disini saya login terlebih dahulu Oke setelah kita login Maka kita sudah berada di alaman client area Dari broker forexemf.com ya Untuk tampilannya seperti ini Tampilannya cukup bagus ya Dan cukup modern Disini kalian bisa melihat juga trading signal dari mereka Kemudian dibawahnya juga ada layanan-layanan yang mereka sediakan Dengan demikian kalian sudah berhasil membuka akun di broker forex emf ini Oke itu aja ya teman-teman Video bagaimana cara daftar di broker forex emf Semoga video ini bisa membantu kalian semuanya Sekian dari saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya